Halo teman-teman Youtube, ketemu lagi di channel kita Belivia Quincy Nah di video kali ini saya mau bikin jengkol balado Berikut ya bahan-bahannya Ini jengkol 350 gram, boleh dipotong-potong seperti ini Atau dipotong memanjang, kalau enggak boleh juga dikeprek ya Terus ini micin 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan, bisa diganti gula jawa juga Terus ini garam 1 sendok teh sama kaldu bubuk 1 sendok teh juga ya Terus ini bumbu-bumbu yang lain Sekitar 15 buah cabai keriting, 8 sing bawang merah, 2 siung bawang putih Terus ini daun jeruknya ini 3 lembar, lengkuasnya sekitar 2 ruas Terus tomatnya 1 buah Cabai rawitnya sekitar 10-13 biji, terus daun salam Oke sekarang kita mau haluskan bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan ya Nah bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan itu tomat Terus bawang merah, bawang putih, sama cabai-cabai ya Kalau lengkuas itu dikeprek aja, terus daun-daunan itu dimasukin pas nanti ditumis Oh iya resep lengkapnya itu teman-teman selalu cek di description box ya Biasanya saya selalu taruh disitu kalau nggak di pin komen Kalau misalkan teman-teman mau rekuk tinggal di screenshot aja ya Nah ini dihalusin semua Kalau teman-teman nggak mau blender diulek juga nggak apa-apa Sekarang kita mau goreng jengkolnya dulu Ini jengkolnya udah direbus dulu ya Kalau teman-teman nggak mau dipotong-potong seperti ini Boleh juga dikeprek Ini digoreng setengah mateng aja Tapi kalau mau dibikin sampai mateng juga nggak apa-apa Itu tergantung selera Kalau saya sampai seperti ini aja Udah setengah mateng Lalu teman-teman angkat Kalau nggak mau digoreng juga apa-apa Tapi biar mengurangi baunya Ini lebih baik digoreng dulu Nah ini bumbunya udah kita blender atau kita halusin tadi ya Sekarang kita mau tumis sekitar 3-5 menit Sampai bumbunya itu tercium harum atau ininya mateng semua Ini ditumis-tumis terus sampai benar-benar mateng Nah setelah itu kalau udah mateng Kita masukin yang tadi Kayak lengkuas seperti ini Terus daun-daunan, daun salam, daun jeruk Terus kalau misalkan ada seri dimasukin juga nggak apa-apa Terus masukin juga micin, garam, gula, kaldu jeruk juga Ini gula bisa diganti dengan gula aren atau gula jawa Itu lebih enak Nah ini ditumis-tumis lagi Sampai semuanya lumayan mateng Terus setelah itu kita masukin jengkolnya Kalau misalkan teman-teman suka yang nyemek-nyemek gitu Yang ada kuah-kuahnya Ini bisa ditambahin air Sambil buat lebih ngempukin jengkolnya lagi Tapi kalau nggak mau ditambahin air juga nggak apa-apa Jadi begini ditumis-tumis Sampai bumbunya lumayan meresap Setelah itu kita angkat Lalu kita sajikan Nah ini dia yang udah mateng teman-teman Bisa langsung disantap pakai nasi putih hangat Oke Sekian video dari saya teman-teman Jangan lupa subscribe dan tinggalkan like kalau suka videonya Bye-bye See you next video Sampai jumpa di video selanjutnya